Kalaupun seseorang amalnya baik, jangan sampai ada di hatinya itu sifat kurur, sifat sombong. Tetap selalu dalam posisi takut, takut, takut. Artinya apa? Yang namanya iman ini bisa saja hilang, berubah. Sehingga kita selalu memohon pada Allah, Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, ya Rabb. Jadi jangan terus, ah sudah lah Allah kan maha pemurah, maha pengasih. Ini yang begini ini bisa berbahaya. Tapi kalau seseorang dalam hidupnya bainal khawfi warraja, takut tapi harapan juga besar. Seperti dua sayap burung tadi, dia terbang dengan dua sayap tadi, Bainal khawfi warraja, takut akan siksaan Allah. Tapi di satu sisi, mengharapkan dan menambahkan makhfirah ampunan dari Allah SWT. Sebab masing-masing kita tidak tahu ending dari kehidupannya. Ada seseorang amalnya bagus, tapi kurang sebulan-dua bulan dari akhirnya bisa kufur. Tapi ada juga yang terus kehidupannya sampai 50-60 tahun, maksudnya terakhir dia husnul khatimat. Walaupun Allah mahar rahman mahar rahim. Kalau masa kanak-kanaknya dia beriman, mudanya beriman, umur 40, insya Allah husnul khatimat. Tapi itu kan harus hati-hati juga, harus takut juga. Cuma biasanya lebih dari 90 persen, insya Allah. Dan yang banyak adalah ketika masa mudanya dia bermaksiat. Tidak taat. Akhirnya husnul khatimat. Terjadi banyak cerita yang begitu. Sehingga pada salafus salih, kita lihat. Kalau dia suruh milih meninggal dia punya rumah, pintu kamar. Kalau dia di pintu kamar, dia meninggal dalam kondisi husnul khatimat. Tapi pilihan berikutnya, pintu rumah. Meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dia bilang, saya pilih meninggal di pintu kamar saja. Kenapa? Sebab antara kamar dan pintu rumah, saya enggak tahu. Apa benar saya nanti syahid di sana? Nah itu. Takut dia. Karena yang jelas di pintu kamar sudah pasti husnul khatimat. Tapi yang di sana, bisa mati syahid, bisa juga yang lain. Walaupun yang di sana lebih pasti kan, lebih bagus lagi. Tapi itu belum jelas. Yang sudah jelas ini, pintu kamar dia. Karena khawatirnya meninggal dalam na'udzubillah su'ul khatimat. Olehnya itu, para salafus salih mengatakan, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Orang yang biasa, terus maksiat-maksiat, mungkin meninggal dalam keadaan maksiat. Olehnya itu, mulazamalah dalam sesuatu yang dirubai oleh Allah. Dengan tilawatul quran, dengan zikir. Jangan sekali-kali sibuk dengan maksiat terus. Bagaimana kalau meninggalnya dalam keadaan itu? Coba. Akhirnya su'ul khatimat. Ketika seseorang punya dua pilihan. Di pintu kamar atau di pintu rumah. Dia pilih pintu kamar mati dalam khusnul khatimat. Sementara pintu kamar sama pintu rumah, gak tahu apa yang terjadi. Padahal hanya 10 langkah, 20 langkah, atau 30 langkah. Karena ingin meninggal dalam keadaan khusnul khatimat. Kalau itu yang selalu dimohonkan pada Allah, insyaAllah Allah pasti gak akan kasih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala paling senang kalau hamba selalu mengetuk pintunya. Allah murka kalau seseorang udah gak minta sama Allah. Ketuk pintu Allah. Jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, kapan saja. Senang Allah. Bahkan setiap malam pun dalam hadis kutsi Allah berfirman. Hal min mustaghfirin, apakah ada dari hambaku yang mohon ampun? Hal min toli bihajatin, apakah ada dari hambaku yang minta sesuatu? Itu setiap malam. Jadi tidur semua, tahu. Kecuali orang-orang yang dibangkitkan, insyaAllah. Untuk bangun dan tahajud. Beda orang yang sering tahajud dan orang yang tidak tahajud. Yang bangun di malam hari, Pakinya dia, hatinya pun tenang. Hidupnya penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para salafus soleh, kalau sudah tahajud, Bangun tengah malam, dia katakan, Ya leilutul, wahai malam. Teruskanlah malamu. Wahai fajar, jangan kau menyengsing. Aku lagi menikmati kenikmatanku dengan Rob. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada riak di situ, keheningan. Unek-unek seseorang, ungkapkan. Kecintaan seseorang pada Allah, ungkapkan juga. Allahumarzuqna hubbaka, karuniakan pada kami, Allah cintamu. Wahubba man yuhibbuk, cinta orang-orang yang mencintaimu. Cinta amal-amal yang membawa kami untuk menggapai cintamu. Cinta untuk berjumpa denganmu. Bahkan mereka mengatakan, Raja-raja ini kalau tahu kenikmatannya aku, Ini para, apa namanya, para salafus soleh, Mereka akan iri dan dengki, bahkan akan menyiksa kita juga. Ini raja-raja yang zolim pasti. Karena dalam munajat, kenikmatan yang luar biasa. Tidak dirasakan, kecuali mereka-mereka yang melakukannya. Susah Ustaz bangun tengah malam, ya tidurnya cepat. Kalau tidurnya jam 1, mau apalagi jam 12. Tapi kalau tidurnya jam 9, jam 8, jam 7, ya pasti bangun tahajud. Tidak mungkin, sebab kalau mau lama tidur pun, bukan sehat malah capek, sakit. Coba yang tidur lama, belakang pun sakit. Jadi kelamahan pun tidak sehat. Orang kalau tidurnya banyak, makan banyak, ngomong banyak, terus apalagi selesai sudah. Ada juga yang sedikit-sedikit makan, juga sama juga. Sedikit-sedikit makan, jadi gunung juga makanan. Yang bagus setiap saat, sedikit-sedikit, sedikit, salawat. Ini kan indah. Terima kasih.